Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya ingin berbagi tips cara melatih burung sogon bahan atau hasil dari ombyokan agar mau makan ulat kandang Kebetulan sekali, disini saya ada burung sogon bahan dan burung ini kemarin juga sudah saya buatkan video unboxingnya Teman-teman juga bisa tonton dulu di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi Sebenarnya dulu saya juga sudah pernah membuat video tentang cara melatih burung sogon agar mau makan ulat kandang Namun disini saya buatkan lagi dengan versi atau cara yang berbeda Namun perlu digarisbawai, bahwa cara ini membutuhkan proses terutama waktu dan juga tenaga Jadi saya sarankan buat teman-teman yang sibuk dan tidak ingin ribet, silahkan teman-teman beli burung sogon yang sudah mau makan ulat kandang Kemudian cara yang akan saya bagikan ini adalah kombinasi dari cara terapi lapar Yang biasa digunakan untuk menjinakan burung Dan cara tersebut sedikit saya eksperimenkan, kemudian saya adaptasikan ke burung sogon Dan saya alihkan tujuan atau fungsinya menjadi cara untuk melatih burung sogonnya agar mau makan ulat kandang Dan caranya sebagai berikut Pagi hari teman-teman bisa keluarkan dulu burung sogonnya Kemudian kita ambil tempat makan atau nektarnya Jadi usahakan ketika kita keluarkan pagi hari, kondisi kandang hanya tersedia air minum saja Tanpa adanya nektar atau makanan harianya Setelah itu burungnya kita biarkan saja selama kurang lebih 2 atau 3 jam sampai dia benar-benar lapar Dan usahakan ketika melakukan cara atau proses ini Burung sogonnya sudah dalam kondisi sehat, tidak sakit, atau burungnya memang sudah beradaptasi sebelumnya Setelah itu kita bisa siapkan bahan-bahannya Untuk bahan melatih burung sogon agar mau ulat kandang itu ada 3 bahan yang biasa saya gunakan Disini yang pertama tentunya kita gunakan ulat kandang Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah kita siapkan nektar harianya Atau makanan harianya Dan disini saya menggunakan racikan susu dan kau Dan teman-teman bisa gunakan racikan harian yang biasa teman-teman berikan kepada burung sogonnya Berikutnya yang ketiga adalah kita siapkan lidi Untuk lidi sendiri siapkan kurang lebih sekitar 10 cm atau 15 cm Kemudian bagian ujung lidinya kita buat lancip atau runcing Kurang lebih seperti ini Dan setelah teman-teman siapkan ketiga bahan ini Sekarang langsung saja kita latih burungnya makan ulat kandang Untuk cara melatihnya sangat gampang sekali Jadi yang pertama disini kita tusuk ulat kandangnya menggunakan lidi yang ujungnya sudah kita lancipkan atau kita buat runcing Usahakan ketika menusuk ulat kandangnya tidak usah terlalu dalam Jadi yang terpenting adalah menempel di pucuk ujung yang runcing saja Agar nantinya mudah lepas ketika digigit oleh burung sogonnya Kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung celupkan ulat kandang ke dalam susu atau nektar harian Yang biasa teman-teman berikan kepada burung sogonnya Nah setelah itu kita bisa langsung berikan kepada burung sogonnya dengan cara seperti ini Jadi caranya seperti kita menyuapi burung anakan Dikarenakan burung sogonnya sebelumnya kita puasakan kurang lebih sekitar 2-3 jam Otomatis burung tersebut akan lapar Dan setelah ulat kandangnya kita suapkan di depan burungnya langsung Biasanya burung tersebut akan mencoba mencicipi sedikit Ketika dia merasakan ada rasa manis di ulat kandangnya Maka burung sogonnya akan mau mematuk atau memakan ulat kandangnya Seperti burung sogon saya ini Kemudian jika kita berikan ulat kandang di depannya burungnya belum mau makan Maka bisa dipastikan burung tersebut belum lapar Dan biasanya itu terjadi kepada burung sogon yang usia dewasa atau sudah full metalik Teman-teman tinggal biarkan burungnya saja Ditambah durasi puasanya menjadi 1 jam lagi Kemudian coba dengan cara ini lagi Sodorkan ulat kandang yang sudah kita celupkan ke dalam nektar di depan burungnya Sampai si burung sogonnya mau mematuk ulat kandangnya Kemudian setelah kita suapi sekitar 5 sampai dengan 7 ekor ulat kandang Maka kita bisa stop dulu untuk melolohnya Kemudian teman-teman siapkan jepuk kecil Isi sedikit ulat kandang Kemudian teman-teman berikan sedikit susu atau nektar harianya Cukup sedikit saja ya teman-teman Tidak usah terlalu banyak Kemudian setelah itu kita bisa aduk-aduk Sampai bagian tubuh dari ulat kandangnya terkena nektar atau susunya Dan setelah itu kita bisa langsung masukkan ulat kandangnya ke dalam sangkarnya Setelah kita berikan ulat kandang di dalam sangkarnya Untuk nektar jangan diberikan dulu Jadi hanya sisakan ulat kandang dan air minum saja Sambil kita pantau apakah burungnya sudah mau mematuk ulat kandangnya atau belum Jika belum maka teman-teman bisa suapi lagi dengan cara seperti tadi Ya mungkin selang 1 jam atau 2 jam setelah kita berikan ulat kandang di dalam sangkarnya Kemudian bagaimana dengan pemberian nektarnya Untuk nektar kita berikan pada sore hari Sekitar pukul 4 sore atau 5 sore Kemudian setelah sore harinya kita berikan nektar Besok paginya nektar bisa kita ambil lagi Kemudian kita puasakan lagi sekitar 2 atau 3 jam Kemudian suapi lagi Seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi Kemudian berapa lama burung sogonnya akan mau memakan ulat kandangnya? Ini tidak bisa ditentukan Tergantung burung sogonnya sendiri Kadang ada yang 5 hari sudah makan ulat kandang Ada yang 1 minggu Ada juga yang sampai 2 minggu atau lebih Yang terpenting disini kita lakukan secara konsisten Agar burungnya tahu bahwa ulat kandang tersebut adalah makanannya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Cara untuk melatih burung sogon bahan Agar cepat makan ulat kandang Dan saya ingatkan sekali lagi Buat teman-teman yang sibuk atau kerja Tidak memiliki waktu luang banyak Tidak usah melakukan cara ini Kalian tinggal beli saja burung sogon yang sudah jadi Atau sudah makan ulat kandang Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau